. GP Ambal FC bawa 4 tuntutan di Turnamen Glory Cup 5 Amfoang. Turnamen Glory Cup 5 yang digelar di lapangan Oelfatu Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang NTT, sebagai peringatan hari ulang tahun Gereja Laheroi Manufui ke-35, Organisasi GP Ambal Gerakan Pemuda Amfoang Barat Laut bawa 4 tuntutan. Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023, menurut Kapten Tim GP Ambal FC, Alphonsius Goa mengatakan bahwa sepak bola sejatinya menjadi sarana untuk menyuarakan persoalan masyarakat. Oleh karena itu kami dari Tim GP Ambal membawa beberapa permasalahan yang sampai hari ini belum juga diatasi. Kami bawa 4 tuntutan yang dimuat dalam Baliho. Keempat tuntutan tersebut yakni, Kami butuh jembatan bukan jalan alternatif, DOB bukan jalan keluar mensejahterakan masyarakat Amfoang, Segera lakukan pemeriksaan bundes se-Amfoang dan segera laksanakan reformasi agraria. Bayangkan saja hingga saat ini jembatan termanu dan kapsali yang merupakan kebutuhan masyarakat Amfoang belum juga diperhatikan. Selain itu, rencana DOB yang selalu digaungkan oleh elit politik tidak dibarengi dengan kemajuan pembangunan di Amfoang dari Kabupaten Induk Kabupaten Kupang. Jadi bagi kami ini sesuatu yang tidak masuk akal, bicara DOB namun urgensi pembangunan dikesampingkan. Terangnya, Alphonsius Goa yang adalah ketua GP Ambal dan aktivis pergerakan di kota Kupang dan NTT juga menyoroti setiap pengelolaan bundes di Amfoang yang tidak pernah berkembang. Bundes yang merupakan penggerak ekonomi desa pun gagal diwujudkan. Banyak bundes yang tidak berkembang dan mati suri. Tapi anehnya pemerintah Kabupaten Kupang yang seharusnya menjalani fungsi monitoring dan evaluasi gagal dilakukan. Selain itu kami juga menyuarakan soal reformasi agraria di Amfoang. Di mana reforma agraria ini konteksnya adalah ketersediaan alat produksi bagi masyarakat namun di Amfoang belum tersedia. Ketersediaan tanah, pupuk dan air belum dimiliki masyarakat Amfoang. Sehingga membicarakan tentang reforma agraria harus didasarkan pada persoalan di Amfoang. Kita tidak mungkin bicara tentang produksi pertanian di desa, bila tanah, pupuk, pengairan, alat produksi pertanian dan jaminan pasar tidak dimiliki oleh petani. Untuk itu, kehadiran kami di lapangan sepak bola desa Oelfatu target kami adalah membawakan pendidikan politik bagi masyarakat Amfoang melalui Baliho yang dicetak. Kan, tahun depan sudah masuk tahun politik, jadi setidaknya kami menyampaikan empat persoalan ini sehingga masyarakat Amfoang bisa mengenal persoalan yang ada dan mau bersuara kepada mereka yang ingin berkuasa dan sementara berkuasa. Jelasnya, di kesempatan yang sama Isak Faut pemain GP Ambal bernomor punggung 11 merasa bersyukur terlibat dalam tim. Baginya kehadiran tim di lapangan bukan sekedar bicara soal menang dan kalah, namun tim yang ada bisa membawa permasalahan yang saat ini kami hadapi. Saya kan sopir Bas Amfoang dan kami sangat membutuhkan jembatan yang layak. Termanu dan Kapsali selalu menghambat perjalanan kami dari Amfoang ke Kupang. Semoga tuntutan yang dibawakan oleh tim kami GP Ambal bisa diperhatikan oleh pemerintah. Harapnya, selain itu Lutermano pemain bernomor punggung 5 yang merupakan striker GP Ambal FC, mengatakan bahwa kekalahan kami di laga pertama 4-0 dengan Tilon Top FC itu membuktikan bahwa masyarakat dan pemuda Amfoang menginginkan perubahan yang berarti, namun kinerja pemerintah masih dipertanyakan. Empat tuntutan dan empat gol adalah bukti ketidakseriusan pemerintah terhadap kemajuan Amfoang. Lutermano yang adalah aktivis GP Ambal dan mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, juga menyampaikan hal yang sama bahwa kehadiran kami di lapangan dengan satu tujuan, yakni menyuarakan permasalahan Amfoang. Sebagai mahasiswa ini adalah tugas kami, dan semoga sepak bola di Amfoang bukan sekedar memamerkan eforia dalam bertanding, namun sepak bola juga menjadi alat perjuangan masyarakat. Turnamen Glory Cup 5 yang menghadirkan seluruh kecamatan di Amfoang semoga tuntutan kami bisa menjadi alat politik bagi masyarakat Amfoang. Tutupnya, di tim GP Ambal FC Yosafat Poel dan Libret Kitu Homa dipercayakan sebagai ofisial tim. Demikian kabar dan informasi dari Desa Lingkar Amfoang.